Inilah nikmatnya jadi petani dan peternak Jadi nanam ubi jalar Ubinya dimakan sendiri atau dijual Kalau jumlahnya banyak Kemudian daunnya ini Ini cocok untuk pakan kambing Jadi ini yang dinamakan Integrasi perkebunan dengan peternakan Kotoran kambing bisa untuk pupuk Kemudian daunnya Daun-daun tanaman Misalnya ubi jalar ini Bisa untuk makan kambing Sehingga gisi kambing tercukupi Kemudian pupuk kandang juga bisa menyugurkan tanaman Nah hari ini kebetulan ada petani Yang panen ubi jalar Sehingga saya bisa manfaatkan daun ubi jalar ini Untuk pakan kambing Karena oleh petani Daun-daun ini biasanya dibuang begitu saja Ini lumayan bisa untuk pakan kambing saya di rumah Jadi tidak perlu ngarit Langsung dibawa ke kandang Ini merupakan salah satu jenis pakan kambing Termasuk jenis legum Yang kaya akan protein Cocok sekali diberikan kambing Karena tingkat proteinnya tinggi Sehingga kambing cepat gemuk dan sehat-sehat Kendaraan tempur ini Jadi biar jelek Yang penting menghasilkan Lumayan Tidak sampai Seper empat jam sudah dapat Pakan kambing Satu gerobak Ini cukup untuk makan sehari Sebanyak Kurang lebih 20 ekor kambing Ada di kandang Ya beginilah ternak kambing Jadi memang harus Mau bau kotoran kambing Bau kambing Setiap hari Berada di kandang kambing Tapi Profesi apapun Kalau didalami dengan senang hati Sesuai passion Sesuai dengan minat Itu akan menyenangkan Bagi saya Ternak kambing ini Banyak sekali Manfaat dan keuntungannya Yang pertama Pakan kambing tidak perlu beli Jadi kambing ini Pakannya rumput Ya kemudian Bagaunan yang bisa Ditolaklah dengan mudah Terutama yang tinggal di desa Kemudian Selain menghasilkan Anak kambing Ya Atau menghasilkan Kambing yang gemuk dan sehat Kotoran kambing juga Bermanfaat Termasuk juga urin kambing Nah ini bisa diolah Jadi buku organik Yang tentunya menyukurkan Tanaman Ya bisa dijual Kemudian mendapatkan Keuntungan tambahan Selain Ternak kambing itu sendiri Jadi Bagi siapapun Yang minat Ternak kambing Maka Harus Mau Belajar Kemudian harus tekun Karena Profesi apapun Pekerjaan apapun Kalau tidak tekun Ya susah Memang Sesuatu pekerjaan itu Selalu ada kendala Dan tantangan Tapi Seberat apapun Kendalanya Sebesar apapun Tantangannya Kalau kita mau berusaha Patang menyerah Insya Allah Selalu ada Jalan keluarnya Dan memang Untuk berhasil itu Prosesnya berat Perlu waktu yang lama Perlu perjuangan yang Tidak Kenal menyerah Tapi Justru lebih berat lagi Kalau tidak mau berjuang Untuk sukses Ya selamanya Akan jadi orang yang gagal Tidak berhasil Dalam diri kita Sampai jumpa Sampai jumpa